Intro Oke, selamat sore teman-teman media Baik, hari ini saya akan menjelaskan update terkini terkait laporan kami dari sahabat tulisan Indonesia di Poresta Kissel Pada laporan kami terhadap Buaimu Untuk update-up update-nya mungkin dari divisi hukum Karena saya, Ketua Umum, sudah memasahkan full terkait laporannya terhadap divisi hukum dari sahabat tulisan Indonesia Silahkan Baik, terima kasih, Tuan-tuan semua Saya dari divisi hukum sahabat tulisan Ingin menyampaikan perkembangan daripada laporan sahabat tulisan Istri terkait dengan laporan palsu yang dibuat oleh saudara Pak Imbong beserta istri Perkembangan terbaru kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari yang lalu Kami mendatangi Pores Jakarta Selatan untuk menanyakan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pores Jakarta Selatan Kemudian kami mendapatkan informasi bahwasannya Untuk para saksi baik dari lapor atau terlapor Semua sudah lengkap Bahkan dari ahli pun sudah dihadirkan Tinggal kita menunggu informasi gelar perkara untuk naiknya penyidikan untuk menjadi penyidikan Dan kami dari sahabat polisi Indonesia Terus mengawal proses perkembangan dari perkara ini Dan juga kami meyakini bahwa Pihak Pores Jakarta Selatan Akan tegak gurus menjalankan proses hukum yang sedang berlaku Oke, sejauh ini sudah ada komunikasi dari pihak terlapor sendiri mungkin mengenai laporan dari sahabat polisi Kalau sampai saat ini Baik kami dari divisi hukum sahabat polisi Atau dari manajemen sahabat polisi Memang belum ada yang dihubungi Baik oleh pihak Baik buang langsung Atau pihak Melisemennya Belum ada Tapi membuka peluang untuk Artinya Perdamaian atau Mediasis dengan pihak Terlapor sendiri Yang jelas proses ini akan ada ujungnya Ujungnya nanti Proses ini biarkan kita percayakan terhadap nidik Apakah nanti mungkin Ada apa tadi Yang dihubungi Apa itu Itu lihat situasional nanti Yang jelas kita serahkan sekarang kita terus monitor perkembangan dari laporan kita ini Kita pasarkan semuanya kepada pihak penyelidik dari Polis Taksa Dan kami memang berharap juga bahwa pada proses ini Adanya petegasan dari aparat hukum yaitu pihak Polis Metro Jawa Selatan Untuk supaya masyarakat bisa mengikuti Artinya proses ini memang benar-benar berjalan sesuai dengan proses hukum yang ada Tapi bayang sendiri bisa terancam kena hukumnya Kalau terkena hukum Ya kalau memang sudah ada Dapat dibuktikan tentang Perbuatan melawan hukumnya terhadap Tindak pidananya Pasti konsekuensinya adalah hukum Tujuannya apa mungkin Abang sendiri dari sahabat polisi Artinya melaporkan Mbak M Supaya pembelajaran bagi masyarakat atau seperti apa Ya sebetulnya kami dari sahabat polisi bukan karena Mbak M atau siapapun Artinya kami melihat bahwa Kita tidak ingin bahwa Ada salah satu institusi yang ada di negara Republik Indonesia ini Dilecehkan dengan adanya pembuatan laporan-laporan palsu Baik kepada artis atau juga masyarakat biasa Dan kami berharap Semua ini saling menghormati Dan saling menghargai Dan ini juga akan menjadi Pembelajaran buat kita semua Artinya Ini hari mungkin Institusi Polri yang dijadikan hal seperti itu Bahan lalu sur Tidak menutup kemungkinan Institusi-institusi lainnya pun Seperti itu dilakukannya Nah itu yang kita khawatirkan Jangan sampai terjadi Dan memang sudah menjadi komitmen kami Sebagai sahabat polisi untuk Menjaga Untuk memperbaiki cetak polisian Artinya Apalagi dalam hal ini kan Sifat seperti ini kan Membuat laporan palsu ini kan Tidak bagus, tidak wajar Artinya Institusi yang kami cintai Sama saya Memberikan satu organisasi Namanya Forum Sahabat Polri Artinya saya ini sangat mencantai Mencintai Polri Jadi kejadian seperti ini Tidak bisa kami Biarkan siapapun itu Pasti saya akan Terus Membela Menjadi ganda depan dari Polisi Dan juga Saya tambahkan mungkin Dengan adanya perkara ini Saya berharap bahwa Proses hukum tetap berlanjut Sehingga Proses pembelajarannya lebih Pas dan lebih Kenan Saya akan mencantai Saya akan mencantai Saya akan mencantai Terima kasih Selamat mencantai Selamat mencantai